Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama kami di AF channel Aisha Bamily Channel Oke kali ini kami akan ke Jeddah International School Nganter anak saya untuk daftar sekolah baru Jadi ceritanya Arga ini sebelumnya sekolah Pak Uddi sekolah Saudi Tapi sekolahnya karena sekolah Saudi jadi basicnya lebih banyak bahasa Arabnya Kalau saya perhatikan itu bahasa Inggrisnya sangat-sangat sedikit Bisa jadi antara 90% bahasa Arab 10%nya bahasa Inggris Jadi kita masih pertimbangkan lagi Untuk melanjutkan di sekolah tersebut Tapi setelah semakin kesini Apa sih kita tuh galang Mau pilih Arga sekolah di Arab Sekolah Saudi yang basicnya bahasa Arab Atau mau di sekolah Indonesia Sekolah Indonesia Jeddah yang memang bahasanya Indonesia semuanya Dan ada sedikit Inggris atau Arab begitu Atau mau pilih sekolah yang basicnya Inggris yaitu Internasional Tapi semakin di sini kita itu melihat perkembangan Arga jatuh lebih suka ke bahasa Inggris Lebih suka ngomong Inggris jadi dia kalau anak kecil kan biasa tuh ya Dia main-main mobil sendiri Ngomong sendiri Kayak bercerita sendiri Tapi kita sama siapa Tapi dia ngomongnya pakai bahasa Inggris Karena kita suka ngasih apa ya Kita kadang ngasih Youtube bahasa Inggris Tapi ya nyantong Bahasa Inggrisnya gitu Bagus sih bagus Ya akhirnya saya sama ayahnya Arga Sepakat untuk menyekolahkan Arga di Internasional School Jadi berbulan-bulan kita itu udah search di Google Nyari-nyari sekolah yang serak di ati ya Ya selain serak di ati ya Pastinya sekolah yang bagus internasional untuk Arga Kita nyari-nyari ada berapa bulan gitu Dan dapetnya di sekolah ini Jeddah International School Dan dua minggu lalu kita sudah kesana Sudah tanya-tanya dan sebagainya Dan kita alhamdulillah sudah dapet formnya Ini form Jeddah International School Kita sudah isi Isi semuanya Nah ini form dari Jeddah International School Oke ini kemarin dah Kita sudah isi semuanya Sudah kita isi semuanya ya Dan disini Ini sudah lengkap semuanya kecuali satu student foto Jadi kita belum punya foto buat Arga Sekarang kita mau menuju ke studio Untuk ambil foto Arga buat tata di sekolah Jeddah International School Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Punya Dan ini Sisi Arga Memang Sudah 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 tertera ada persyaratan untuk menyerahkan akte lahir terus apalagi surat vaksin dari dokter, surat kesehatan, terus paspor orang tua, laki-laki maupun perempuan jadi ini saya sudah menyiapkan semuanya, ini surat kelahiran Arga ya vaksin-vaksinnya Arga dari sejak lahir sampai sekarang usia berapa ini, sampai terakhir vaksin lah ya disini lengkap semuanya, harus ada kopinya dan aslinya, terus sama asuransi juga gak ya? gak ya, gak pake asuransi, terus ada foto kopi, paspor, sama ini, piagam kelulusan di playgroup di sekolah sebelumnya, juga ada foto kopi, paspor orang tua, foto kopi, paspor suami dan foto kopi, paspor saya ini ada semuanya pendidikan di Saudi ini, saya gak tau ya kalau di Indonesia, tapi di Saudi ini paling tidak ada 4 kurikulum jadi bagi anak orang asing yang ada di Saudi itu bisa memilih 4 kurikulum yang ada di Saudi ini yang pertama adalah kurikulum lokal, kurikulum Saudi biasanya mereka lebih banyak menekankan kepada hafalan Quran, kemudian bahasa Arabnya juga gitu kan itu kurikulum yang pertama, kurikulum yang kedua adalah kurikulum yang masing-masing negara gitu kan jadi ada kurikulum Indonesia, itu ada di sekolah Indonesia Jeddah kemudian ada juga kurikulum Jerman, ada di Jerman School, ada Perancis, Jepang jadi masing-masing negara juga punya kurikulum gitu kemudian yang ketiga adalah kurikulum internasional jadi kurikulum internasional ini adalah satu British, yang kedua Amerika American Curriculum jadi sekolah di sini itu ada 4 kurikulum dan kita boleh memilih mana kurikulum yang akan kita ambil buat anak kita nah sekarang kita sudah sampai sekolah barunya Arga Udah International School pakai dulu pakai dulu selamat menikmati sekarang kita ke administration selamat menikmati harga harga oke kita barusan sudah selesai pendaftarannya harga dan tinggal masuk sekolah aja setelah liburan panjang nanti tepatnya bulan September 2019 September masuknya awal bulan untuk pendaftaran tadi habis berapa ya habis pendaftaran 2.500 pendaftarannya 2.500 kemudian bayar separuh bayar separuh tuition fee 5.000 kita bayar total 7.665 kurang 12.700 totalnya berapa kalau setahunnya sekitar 17.000 sekian 17.000 sama daftarnya ya iya itu biaya registrasi itu belum biaya registrasi biaya setahun itu 17.000 sekian biaya registrasi untuk siswa baru itu 2.500 nanti biaya bukunya sekitar 1.500 terus seragam ada lagi nanti entah berapa sekitar 4.400 atau 500 oke mengenai harga-harga atau biaya sekolah di Saudi bisa lihat di web di bawah ini tidak semuanya tapi paling tidak yang akan kami tampilkan biaya sekolah internasional karena kebetulan harga mana kita akan dimaksudkan ke sekolah internasional jadi adakah yang akan kita tampilkan atau yang ada di web ini yang sekolah internasional sedangkan untuk yang sekolah lokal mungkin bisa cari di google atau sekolah kalau sekolah SIJ berapa bu kalau sekolah Indonesia jeda itu yang saya dengar ya kalau TK itu 150 real sebulannya terus kalau SD itu 200 real kalau gak salah ya terus kalau Sanawiyah 250 dan SMP SMP 250 dan SMA 300 jadi bisa dicari di budur tapi untuk yang sekolah internasional bisa di lihat di ok sampai jumpa di vlog kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati